Kisah Abdullah bin Umi Maktum Nama sebenarnya adalah Abdullah bin Umar bin Surekh Seorang sahabat suku Quraish yang termasuk peserta hijrah ke Madinah rombongan pertama Beliau sampai di Madinah sebelum kedatangan Rasulullah SAW Abdullah mempunyai ikatan kekeluargaan dengan Rasulullah Ia adalah sepupu umul-muminin Khadijah binti Khuailid RA Bapaknya Kais bin Zaid dan ibunya Patikah binti Abdullah Ibunya bergelar Umi Maktum Karena anaknya Abdullah lahir dalam keadaan buta atau tidak dapat melihat Abdullah bin Umi Maktum termasuk kelompok yang pertama masuk Islam Sebagai muslim kelompok pertama Ia turut menanggung segala macam suka duka kaum muslimin di Mekah kala itu Ia turut menderita siksaan kaum Quraish seperti diderita kawan-kawannya seagama Berupa penganiayaan dan berbagai macam tindakan kekerasan lainnya Namun ia tidak pernah mundur setapak pun Peristiwa yang menderanya tidak membuatnya lemah iman Bahkan ia semakin teguh berpegang pada Islam dan kitabullah Ia semakin rajin mempelajari syariat Islam Dan menghadiri majelis Rasulullah SAW Rasulullah sering mengadakan dialog dengan pemimpin-pemimpin Quraish Mengharapkan mereka tercerahkan dan mengenal Islam Pada suatu hari beliau berhadapan dengan Utbah bin Robiah Saibah bin Rabiah Amr bin Hizam Atau Abu Jahl Umayyah bin Khalaf Dan Al-Walid bin Muhiroh Ayah Sayyidina Khalid bin Walid Rasulullah berunding dan bertukar fikiran dengan mereka tentang Islam Kata Abdullah Ya Rasulullah Ajarkanlah kepadaku Ayat-ayat yang telah diajarkan Allah kepadamu Rasul yang mulia tidak mempedulikan permintaan Abdullah bin Umi Maktum Bahkan berpaling Lalu meneruskan pembicaraannya Dengan pemimpin Quraish tersebut Mudah-mudahan dengan Islamnya mereka Islam bertambah kuat Dan dakwah bertambah lancar Usai berbicara dengan mereka Rasulullah s.a.w. hendak pulang Tetapi tiba-tiba penglihatan beliau gelap Dan kepala beliau terasa sakit Seperti terkena pukulan Kemudian Allah menurunkan wahyunya Habasawatawallah Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling Karena seorang buta datang kepadanya Tahukah kamu Barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa Atau dia ingin mendapatkan pengajaran Lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya Ada pun orang yang merasa dirinya serba cukup Maka kamu melayaninya Padahal tidak ada jelaan atasmu Kalau mereka tidak membersihkan diri Dan beriman Ada pun orang yang datang kepadamu dengan bergegas Untuk mendapatkan pengajaran Sedangkan ia takut kepada Allah Maka kamu mengabaikannya Sekali-kali jangan begitu Sesungguhnya ajaran Allah itu suatu peringatan Maka siapa yang menghendaki Tentulah ia memperhatikannya Ajaran-ajaran itu Di dalamnya terdapat kitab-kitab yang dimuliakan Yang ditinggikan lagi disucikan Di tangan para utusan yang mulia Lagi senantiasa berbakti Surat Abasa Ayat 1 sampai dengan 16 16 ayat itulah yang disampaikan Jibril alaih salam Kedalam hati Rasulullah s.a.w. Terkait dengan peristiba Abdullah bin Umi Maktum Yang senantiasa dibaca sejak diturunkannya sampai sekarang Dan akan terus dibaca sampai hari kiamat Sejak hari itu Rasulullah tidak lupa memberikan tempat yang mulia Bagi Abdullah apabila ia datang Baginda mempersilahkannya duduk di tempat duduk beliau Bertanya keadaannya Tidaklah heran kalau beliau memuliakan Abdullah bin Umi Maktum Sedemikian rupa Karena teguran dari Allah sangat tegas dalam surat Abasa Ketika tekanan dan penganiayaan kaum kures terhadap kaum muslimin Semakin berat dan menjadi-jadi Allah s.w.t mengizinkan kaum muslimin dan rasulnya berhijrah Abdullah bin Umi Maktum bergegas meninggalkan tanah tumpah darahnya Untuk menyelamatkan agamanya Ia bersama Mus'ab bin Umair Sahabat-sahabat Rasulullah yang pertama tiba di Madinah Setibanya di Yasrib Atau Madinah sekarang Abdullah dan Mus'ab Segera berda'wah Menyampaikan ayat-ayat Al-Quran Mengajarkan ilmu Dan mengenalkan Islam Setelah Rasulullah s.a.w.t tiba di Madinah Beliau mengangkat Abdullah bin Umi Maktum Serta Bilal bin Robah Menjadi muazzin Rasulullah s.a.w.t Mereka berdua bertugas Menggaungkan kalimah tawhid lima kali sehari semalam Dalam bulan Ramadan Tugas mereka bertambah Bilal azan untuk membangunkan kaum muslimin Untuk bersantap sahur Dan Abdullah bin Umi Maktum Azan ketika masuk waktu subuh Agar semua orang menghentikan makan dan minum Dan segera membatalkan puasa Kemudian menunaikan sholat Demi memuliakan Abdullah bin Umi Maktum Beberapa kali Rasulullah Mengangkatnya menjadi wali kota Madinah Menggantikan baginda Nabi Apabila meninggalkan kota Setidaknya 17 kali jawatan tersebut Diamanahkan kepada Abdullah Salah satu diantaranya Ketika meninggalkan kota Madinah Untuk membebaskan kota Mekah Dari kekuasaan kaum musrikin Quraish Pada hari yang dikenal Yawmul Fat Setelah perang badar Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran Mengangkat derajat kaum muslimin Yang pergi berperang Fisabilillah Allah melebihkan derajat mereka yang pergi berperang Dibanding dengan mereka yang tidak berperang Dan mencelah Orang yang tidak berperang Karena ingin bersantai-santai Ayat-ayat tersebut Memberi kesan di hati Abdullah bin Ummi Maktum Tetapi Baginya sukar mendapatkan kemuliaan Karena ia buta Lalu ia berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Seandainya saya tidak buta Tentu Saya pergi berperang Kemudian dia bermohon kepada Allah Dengan hati penuh tunduk Semoga Allah menurunkan Ayat-ayat mengenai orang-orang Yang keadannya Cacat Atau sedang uzur Seperti dirinya Tetapi hati mereka ingin sekali Hendak turut berperang Ia senantiasa berdoa Dengan penuh kerendahan hati Wahai Allah Turunkanlah wahyu Mengenai orang-orang yang uzur Sepertiku Dan tidak berapa lama kemudian Allah memperkenankan doanya Zaid bin Sabit Jurutulis Nabi SAW Menceritakan Aku duduk di samping Rasulullah Tiba-tiba beliau diam Sedangkan pena beliau terletak Di atas penaku Aku belum pernah Merasakan beban yang paling berat Melebihi Berat pena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika itu Sesudah beban berat Yang menekan penaku hilang Baginda bersabda Tulislah Wahai Zaid Lalu aku menuliskan Tidak sama orang-orang mu'min Yang duduk Tidak turut berperang Dengan pejuang-pejuang Yang berjihad Visabilillah Ibn Umim Maktum berdiri Saya berkata Ya Rasulullah Bagaimana dengan orang-orang Yang tidak sanggup Pergi berjihad Berperang Karena cacat Selesai pertanyaan Abdullah Rasulullah Terdiam Dan pena beliau Menekan Pakaku Seolah-olah Aku menanggung Beban berat Seperti tadi Setelah beban berat itu Hilang Rasulullah berkata Coba baca kembali Apa yang telah Engkau tulis Aku membaca Tidak sama orang-orang mu'min Yang duduk Tidak berperang Lalu kata beliau Tulis Kecuali Bagi orang-orang Yang tidak mampu Baga turunlah Pengecualian Yang diharap-harapkan Ibn Umim Maktum Meskipun Allah Telah memaafkan Ibn Umim Maktum Dan orang-orang Yang uzur sepertinya Untuk tidak berjihad Namun Ia enggan bersantai-santai Beserta orang-orang Yang tidak turut berperang Ia tetap Membulatkan tekat Untuk turut berperang Visabilillah Katanya Tempatkan saya Antara dua barisan Sebagai pembawa pendera Saya akan memegangnya Rat-rat untuk kamu Saya buta Karena itu Saya pasti Tidak akan lari Tahun ke-14 hijrah Khalifah Umar bin Khattab Memutuskan Akheno Masuki Persia Dengan perang Menggulingkan Pemerintahan yang zalim Menggantinya dengan Pemerintahan Islam Yang adil dan Pertauhid Umar memerintahkan Kepada semua gubernur Dan pembesar Dalam pemerintahannya Jangan ada Seorang pun Ketinggalan Dari orang-orang Bersenjata Orang-orang Mempunyai kuda Atau yang berani Atau yang berfikiran Tajam Melainkan Hadapkan semuanya Kepada saya Sesegera mungkin Maka berkumpulah Di Madinah Kaum muslimin Dari segala penjuru Memenuhi Panggilan Khalifah Umar Di antara mereka itu Terdapat seorang yang buta Abdullah bin Umi Maktum Setelah pasukan besar itu Sampai di Kadisiyah Abdullah bin Umi Maktum Memakai baju besi Dan Kelengkapan yang sempurna Ia tampil sebagai Pembawa bendera Kaum muslimin Dan berjanji Akan senantiasa Mengibarkannya Atau mati Di samping bendera itu Pada hari ketiga Perang Kadisiyah Perang berkecamuk Dengan hebat Kaum muslimin Berhasil memenangi Pertempuran tersebut Dengan kemenangan Paling besar Maka berpindah Kekuasaan Kerajaan Parsi Yang besar Ketangan kaum muslimin Berkibarlah Pendera Taufid Di Persia Kemenangan besar itu Dibayar dengan darah Dan ratusan jiwa suhada Di antara mereka Yang Syed adalah Terdapat nama Abdullah bin Umi Maktum Yang buta Ia ditemui Syed Berlumuran darah Sambil memeluk Salah satu Bendera kaum muslimin Sambil memeluk Sambil memeluk Sambil memeluk